Pemirsa Bayangkari daerah Sulawesi Utara melakukan aksi peduli yang menghangatkan hati dengan merespon kebutuhan psikologis anak-anak pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Pulau Sitaro dengan menggelar program Trauma Healing. Ketua Bayangkari daerah Sulawesi Utara Yunita Yudiawan yang diwakili oleh Wakil Ketua Bayangkari daerah Sulawesi Utara Antin Daci bersama dengan Ketua Bayangkari Cabang Kota Manado Melani Julianto melakukan aksi peduli yang menghangatkan hati dengan merespon kebutuhan psikologis anak-anak pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Pulau Sitaro dengan menggelar program Trauma Healing. Pulauan anak yang mengalami dampak traumatis dari bencana alam tersebut menerima perhatian dan kasih sayang yang hangat dari anggota Bayangkari. Dalam acara tersebut mereka tidak hanya mendapat bantuan materi, melainkan juga mendapat ruang untuk menyampaikan pengalaman mereka serta merasa didengar dan dipahami. Kegiatan Trauma Healing ini bertujuan untuk membantu anak-anak pengungsi mengatasi rasa takut dan kecemasan yang mungkin mereka alami pasca bencana. Melalui berbagai kegiatan kreatif seperti seni lukis dan permainan, para anak diajak untuk mengungkapkan perasaan mereka serta membangun kembali rasa optimisme dan kepercayaan diri. Kehadiran Bayangkari daerah Sulawesi Utara dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga menegaskan komitmen institusi kepolisian untuk selalu hadir dalam setiap kondisi, khususnya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Aksi ini juga menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk turut peduli dan memberikan dukungan kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan. Dari Humas, Polda, Sulawesi Utara, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polsek Soekaraja Polresta Banyumas, Polda, Jateng melakukan kunjungan silaturahmi dengan tokoh agama di Pondok Pesantren Asunia, Desa Soekaraja Lor, Kecamatan Soekaraja. Tujuan dilaksanakannya kunjungan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan keakrapan serta komunikasi antara Polri Polresta Banyumas dengan tokoh agama. Polsek Soekaraja Polresta Banyumas, Polda, Jateng melakukan kunjungan silaturahmi dengan tokoh agama di Pondok Pesantren Asunia, Desa Soekaraja Lor, Kecamatan Soekaraja. Kegiatan ini dilakukan oleh Kapolres Soekaraja AKP Sutrisno bersama anggota yang disambut hangat oleh pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Asunia Soekaraja yakni Kiai Haji Hishan Tantowi bersama para pengasuh Pond Pes. Kapolresta Banyumas Kombespol Edi Surantasi Tepu melalui Kapolsek Soekaraja AKP Sutrisno mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi khususnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan Kamtip Mas, sekaligus menjaga keakrapan serta komunikasi antara Polri Polresta Banyumas dengan tokoh agama. Selain bersilaturahmi, Kapolsek juga memberikan sejumlah bantuan kepada pihak Pond Pes yang bisa digunakan dalam acara haul yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 mendatang. Diharapkan dengan kegiatan silaturahmi dan pemberian bantuan ini dapat meningkatkan kedekatan dan silaturahmi antara Polri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekaligus memupuk rasa kepedulian kepada sesama. Dari Humas Polresta Banyumas, Polruda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Aibtu Handoko yang telah lama mengabdi dalam kepolisian. Aibtu Handoko yang telah lama mengabdi dalam kepolisian di Polsekwaru dan menjabat sebagai kasium meninggalkan jejak yang mendalam dalam komunitas dan tugasnya. Penghormatan terakhir ini menjadi momen mengharukan bagi rekan-rekan sejawatnya serta keluarga yang ditinggalkan. Dalam upacara penghormatan tersebut, Kapolres PPU menyampaikan kata-kata penghargaan atas dedikasi dan pengabdian almarhum yang patut diteladani dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian. Upacara penghormatan ini juga dihadiri oleh para petinggi kepolisian dan anggota lainnya serta keluarga almarhum. Kepergian Aibtu Handoko meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh jajaran kepolisian PPU. Namun semangat dan pengabdiannya akan terus menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas yang mulia. Beralik informasi lain, sebanyak 165 anggota Kapolres Ponorogo mengikuti program vaksinasi hepatitis B dan deteksi dini narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Karumkit Bayangkara Tulungagung dan surat telegram Kapolres Ponorogo. Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan kerjasama dengan tim medis Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung dan tim sidokes Polres Ponorogo sebelum vaksinasi dilakukan screening untuk mendeteksi antigen hepatitis B. Selain vaksinasi, kegiatan ini juga mencakup tes urin untuk deteksi dini narkoba yang diikuti oleh 100 anggota. Dan hasilnya menunjukkan bahwa semua anggota yang diuji negatif terhadap narkoba. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Polres Ponorogo dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan anggotanya serta upaya penjagaan penyalahgunan narkoba di lingkungan kepolisian. Bertempat di Mako Satbrimopolda Kepri, Komandan Satbrimop bersama Kapolda Kepri melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan poliklinik Satbrimopolda Kepri dan rumah dinas Kompi II Yon Wupeloport Satbrimopolda Kepri. Komandan Satbrimopolda Kepri mengatakan, saat ini Satbrimopolda Kepri memiliki poliklinik yang telah terakreditasi utama, namun belum memiliki bangunan tersendiri sehingga masih menumpang di gedung barak remaja. Awal mula poliklinik beroperasi adalah saat pandemi COVID-19 terjadi pada awal tahun 2020. Pada saat itu, Satbrimopolda Kepulauan Riau turut membantu penanganan COVID-19 melalui penyediaan sarana vaksinasi kepada masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat sekitar yang begitu tinggi atas fasilitas kesehatan, maka Satbrimopolda Kepulauan Riau mengajukan pembangunan gedung poliklinik. Bertempat di Mako Satbrimopolda Kepri, Komandan Satbrimop bersama Kapolda Kepri melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan poliklinik Satbrimopolda Kepri dan rumah dinas Kompi II Yon Wupeloport Satbrimopolda Kepri. Sementara rumah dinas yang dimangun adalah tipe 45 sebanyak 5 unit dan tipe 36 sebanyak 20 unit. Saat ini personel brimop yang sudah tinggal di dalam Satrian sebanyak 325 personel atau sekitar 52,8 persen. Dengan berdirinya rumah dinas ini akan meningkatkan jumlah personel brimop yang tinggal di dalam Satrian sehingga akan memudahkan pergerakan personel bila mana dibutuhkan sewaktu-waktu. Sementara Kapolda Kepri menyampaikan, pembangunan tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di lingkungan Mako Satbrimopolda Kepri. Dari Humas, Polda, Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.